Pemirsa Bursa Efek Indonesia telah menerapkan papan pemantauan khusus sejak tanggal 12 Juni 2023 lalu. Hal ini selaras dengan tujuan meningkatkan perlindungan investor dan mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, serta efisien. Papan pemantauan khusus adalah papan pencatatan di Bursa Efek Indonesia untuk saham-saham yang mengundi keteria tertentu, sebagaimana diatur pada Peraturan Bursa Nomor 1X tentang pendapatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus yang telah berlaku sejak tanggal 12 Juni lalu, berupakan lanjutan pengembangan dari daftar efek dalam pemantauan khusus yang telah diimplementasikan tanggal 19 Juli 2021. Papan pemantauan khusus hybrid terdapat dua megasmer perdagangan, yaitu continuous auction yang sama seperti perdagangan saham di papan pencatatan lainnya, di mana order yang masuk akan diperjumpakan atau matching secara real-time. Kemudian predict call auction yang sama seperti perdagangan pada sesi pre-opening atau pre-cousing, di mana perdagangan dilakukan secara blind auction namun terdapat informasi indicative equilibrium price atau EAP, dan indicative equilibrium volume atau EFV sebagai informasi tambahan bagi investor saat melakukan order. Papan pemantauan khusus merupakan bentuk konkrit perlindungan investor, karena bursa melakukan segmentasi atas perusahaan tercatat yang terkena kriteria tertentu pada papan pencatatan tersendiri yaitu papan pemantauan khusus. Hal ini tentunya diharapkan dapat memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Dengan adanya, papan pemantauan khusus investor akan mendapatkan informasi yang lebih memadai dan transparan atas fundamental dan atau likuitas suatu keputusan tercatat. Dari Jakarta, Tim Liputan, AIDX Jeno. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, Bursa Efek Indonesia terapkan papan pemantauan khusus tahap 1 hybrid, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Firza Rizky, beliau adalah Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Bursa Efek Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Firza. Pagi Pak Presiden, apa kabar? Kabar baik, salam sehat juga Pak Firza. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan kami ucapkan selamat juga begitu ya atas implementasi dari papan pemantauan khusus tahap 1 hybrid. Nah, bisa dijelaskan lebih dahulu tidak sih? Apa yang dimaksud dengan papan pemantauan khusus tahap 1 ini? Ya, terima kasih Pak Presiden. Jadi papan pemantauan khusus telah diimplementasi di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juni 2023. Papan pemantauan khusus merupakan pengembangan lanjutan dari daftar efek dalam pemantauan khusus yang telah diimplementasikan pada tahun 2021. Papan pemantauan khusus merupakan papan pencatatan yang menampung saham-saham yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan Bursa. Terdapat dua substansi yang membedakan antara papan pemantauan khusus dan pengembangan yang sebelumnya yaitu daftar efek dalam pemantauan khusus. Yang pertama adalah papan pencatatan. Dalam daftar efek dalam pemantauan khusus tidak terdapat segmentasi papan pencatatan. Sehingga saham yang masuk dalam kriteria efek dalam pemantauan khusus masih akan tercatat pada papan pencatatan awalnya. Seperti utama, utama ekonomi baru, pengembangan, dan akselerasi. Dalam papan pemantauan khusus, saham yang masuk dalam kriteria pemantauan khusus akan dimasukkan dalam papan pencatatan tersendiri. Yang kedua, Pak Persekutu, yang menarik adalah dalam papan pemantauan khusus juga dibedakan mekanisme perdagangannya. Jadi mekanisme perdagangan dalam papan pemantauan khusus akan diatur mengikuti dengan kriteria perdagangannya, kriteria sahamnya. Untuk beberapa kriteria akan diperdagangkan secara continuous auction, mekanisme yang saat ini sama dengan saham. Tetapi untuk beberapa kriteria yang lain akan diperdagangkan secara periodic call auction. Nah ini mungkin yang sedikit baru, di mana beberapa saham akan diperdagangkan secara call auction dalam waktu yang relatif lebih lama. Oke, berarti itu juga yang membedakan papan pemantauan khusus dengan daftar efek dalam pemantauan khusus begitu ya, Pak Virza? Ya, betul sekali, Pak Presidio. Jadi untuk daftar efek dalam pemantauan khusus tidak ada segmentasi mekanisme perdagangan, tetapi untuk papan pemantauan khusus ada segmentasi mekanisme perdagangan dan juga papan pencatatannya. Oke, nah lantas apa yang membedakan ataupun tujuan lah kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan perbedaannya. Tujuan utama juga nih dari pengembangan pemantauan khusus ini seperti apa sih? Tidaknya ada lima, Pak Presidio dan rekan-rekan, yaitu ada lima tujuan implementasi papan pemantauan khusus antara lain. Satu, pastinya dengan papan pemantauan khusus kami harapkan kami dapat meningkatkan proteksi terhadap investor dengan menempatkan saham-saham yang terkena kriteria tertentu pada papan pencatatan terpisah. Sehingga investor memiliki informasi yang cukup sebelum berinvestasi. Oke. Kedua, ini juga merupakan best practice pada regional exchanges yang sesuai dengan common standard di mana pada bursa-bursa regional juga menerapkan beberapa treatment khususnya dalam mekanisme perdagangan atas saham-saham yang punya catatan tertentu. Yang ketiga, harapan kami dengan adanya papan pemantauan khusus, dengan adanya segmentasi papan pencatatan tersendiri, ini dapat meningkatkan transparansi atas kondisi fundamental dan atau likuiditas perusahaan tercatat kepada seluruh stakeholder. Yang keempat, pastinya dengan adanya papan pemantauan khusus, kami harapkan dapat meminimalisir pembentukan harga yang tidak wajar dan proses price discovery yang lebih sesuai khususnya untuk saham dengan likuiditas yang rendah dengan perdagangan secara periodical auction. Dan yang terakhir, dengan kombinasi antara papan pencatatan terpisah dan mekanisme perdagangan yang baru, harapan kami dengan adanya papan pemantauan khusus dapat meredam volatilitas dengan penerapan auto rejection yang berbeda, yang lebih kecil ya, 10% dengan perdagangan di pasar reguler. Baik, itu dia ada 5 tujuan dari pengembangan papan pemantauan khusus yang nampaknya memang ditujukan kepada investor pasar modal. Nah, manfaat apa saja dong yang bisa dirasakan, didapatkan dari investor pasar modal dengan adanya papan pemantauan khusus ini, Pak Firza? Ya, Pak Presidio. Jadi, untuk papan pemantauan khusus, kami harapkan papan pemantauan khusus ini merupakan bentuk konkret perlindungan investor. Karena bursa tidak hanya melakukan segmentasi papan pencatatan atas perusahaan tercatat yang terkena kriteria tertentu, tetapi juga melakukan perbedaan antara mekanisme perdagangannya, yaitu ada yang continuous dan juga ada yang collection. Hal ini pastinya tentunya kami harapkan dapat memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal. Karena dengan adanya papan pemantauan khusus, investor akan semakin mendapatkan banyak informasi yang lebih memadai, transparan, dan juga pastinya lebih kredibel untuk catatan khususnya terkait fundamental dan atau likuiditas suatu perusahaan tercatat. Jadi, harapannya tidak hanya melindungi investor, tetapi juga memberikan tools untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik untuk seluruh investor di pasar modal Indonesia. Baik, jadi untuk penerapannya kan yang sekarang ini tahap 1 ya, hybrid begitu Pak Firca. Nah, kalau yang membedakan antara fase 1 dan fase 2-nya ini, seperti apa nanti kalau yang dimaksud dengan papan pemantauan khusus ini? Ya, betul sekali Pak Presidio. Jadi tanggal 12 Juni 2023 merupakan implementasi papan pemantauan khusus tahap 1, yang kita sebut juga dengan hybrid. Tentunya ada tahap 2 juga, nanti harapannya yang kita sebut juga namanya dengan papan pemantauan khusus full call auction. Perbedaan yang paling signifikan Pak Presidio adalah dalam mekanisme perdagangan di papan pemantauan khusus antar kedua tahap tersebut. Untuk tahap pertama ataupun tahap hybrid ya, sesuai dengan namanya hybrid, maka mekanisme perdagangannya akan ada dua. Oke. Itu mekanisme perdagangan secara lelang berkelanjutan ataupun continuous auction ya, dan juga secara periodical auction. Dalam lelang berkelanjutan ataupun continuous auction, hal ini mekanisme perdagangannya sama seperti saham yang ada di papan pencatatan lainnya, di mana order yang masuk akan diperjumpakan secara time, dan juga berdasarkan price dan time priority yang terbaik. Mekanisme ini adalah mekanisme yang sama sebenarnya Pak Presidio, dengan mekanisme perdagangan saham pada perdagangan reguler. Dalam perdagangan papan pemantauan khusus hybrid, saham pada papan pemantauan khusus yang diperdagangkan secara continuous auction adalah saham yang masuk ke dalam kriteria selain kriteria nomor tujuh dan atau kombinasi. Jadi untuk kriteria-kriteria non-likuiditas itu akan diperdagangkan secara continuous auction. Oke. Parameter perdagangan dalam continuous auction kurang lebih sama juga, yaitu dengan minimum harga 50 dan auto rejection yang diperkecil, yaitu sebesar 10% untuk auto rejection atas dan juga auto rejection bawah. Baik, itu dia. Ya, untuk periodic call action-nya? Betul sekalinya. Karena ini hybrid dan kombinasi, maka akan ada juga beberapa kriteria saham, khususnya untuk saham-saham yang terkena kriteria likuiditas, ataupun juga kombinasi kriteria dengan likuiditas, catatan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta, dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10 ribu, ini akan diperdagangkan secara mekanisme call auction. Sebenarnya mekanisme call auction ini seluruh investor di pasar modal Indonesia sudah sangat familiar, Pak Aparecetio, karena mekanisme perdagangannya sama dengan mekanisme perdagangan yang dianut pada sesi pre-opening ataupun juga pre-closing, di mana perdagangan akan diperjumpakan dalam volume yang terbanyak secara blind, tetapi diingkapi informasi indikatif price dan juga indikatif volume sebagai informasi tambahan bagi investor dalam melakukan order. parameter perdagangannya yang sedikit berbeda, Pak Aparecetio dan menarik, dan investor harus aware. Ya, itu dia. Parameter perdagangan dalam mekanisme perdagangan priori call auction, rentan harganya bisa mencapai minimum harga 1 rupiah. Jadi sedikit berbeda dengan ini perladaan reguler, di mana untuk yang continuous auction minimum harga 50, tetapi untuk yang call auction, minimum harganya bisa sampai dengan 1 rupiah. Author rejection-nya apabila harganya antara 1 sampai dengan 10, maka authorization-nya adalah 1 rupiah. Sedangkan apabila harganya di atas 10, authorization-nya adalah 10 persen. Dalam satu hari perdagangan terdapat dua sesi call auction, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Jadi kurang lebih untuk periodi call auction adalah seperti mekanisme sesi pre-closing ataupun pre-opening, cuma jamnya lebih panjang dan minimum harganya sangat kecil, yaitu 1 rupiah. Itu dia perbedaan papan pemantuan khusus pada tahap 1 dan tahap 2. Jadi kalau saya ulang ada continuous auction, dan parameternya batas harga minimum sekitar 50 rupiah, kemudian auto rejection-nya sekitar 10 persen. Sementara untuk yang periodi call auction, itu rentang harga 1 sampai dengan 10 rupiah, dengan auto rejection 1 rupiah. Kemudian rentang harga lebih dari 10 rupiah, memiliki auto rejection sebesar 10 persen. Dan dalam satu hari perdagangan terdapat dua sesi call auction. Ini yang perlu dicermati ya bagi investor pasar modal terkait dengan implementasi dari papan pemantauan khusus ini, Pak Firza. Iya, betul sekali, Pak Presidio. Baik. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, lagi-lagi kalau kita bicara mengenai awareness, literasi begitu dengan adanya kebijakan-kebijakan ataupun implementasi baru seperti papan pemantauan khusus ini, apa saja yang sudah dilakukan begitu pasal modal? Ya, baik. Terima kasih, Pak Presidio. Pastinya kami dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, kami selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder. Oke. Mulai dari anggota bursa, lalu juga investor, agar seluruh stakeholder tahu manfaatnya yang kami memang selalu aktif melakukan sosialisasi melalui media-media, termasuk hari ini Pak Presidio dibantu oleh ADS Channel melakukan sosialisasi terkait implementasi papan pemantauan khusus, lalu juga di website Bursa Efek Indonesia, lalu media sosial Bursa Efek Indonesia, semuanya sudah sangat lengkap terkait dengan implementasi papan pemantauan khusus. Baik, lantas kira-kira rekomendasi arahan apa saja yang akan disampaikan kepada investor pasar modal, Pak Firsa, tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda, selangkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati kembali terkait dengan perbedaan papan pemantauan khusus dan juga daftar efek dalam pemantauan khusus. Ini tadi sudah disampaikan dari sisi papan pencatatan, di mana papan pemantauan khusus, saham yang masuk dalam kriteria pemantauan khusus akan dimasukkan dalam papan pencatatan tersendiri. Sementara dalam daftar efek dalam pemantauan khusus, tidak terdapat segmentasi papan pencatatan, sehingga saham yang masuk dalam kriteria efek dalam pemantauan khusus masih akan tercatat dalam papan pencatatan awalnya, seperti utama, utama ekonomi baru, pengembangan, dan akselerasi. Dan berikutnya, dari sisi mekanisme perdagangan, papan pemantauan khusus ini menggunakan priori call auction. Untuk tahap hybrid, saham yang terkena kriteria likuiditas akan diperdagangkan secara call auction. Kemudian, daftar efek dalam pemantauan khusus untuk mekanisme perdagangannya tidak dibedakan dari sisi mekanisme matching. Mekanisme matching dalam daftar efek dalam pemantauan khusus adalah continuous auction dengan auto rejection 10%. Dan selanjutnya, kita lihat dari sisi tahapan implementasi papan pemantauan khusus. Tahap 1, 12 Juni 2023. Saham yang ditempatkan di papan pemantauan khusus dapat diperdagangkan secara call auction dan continuous auction sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian, kita lihat tahap kedua dari papan pemantauan khusus. Serencananya akan diimplementasikan di bulan Desember tahun 2023. Di mana semua saham yang ditempatkan di papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodic call auction. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita hari ini. Bapak Firza Rizky, Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Bursa Efek Indonesia. Pak Firza, kita akan lanjutkan kembali. Jadi, kalau dilihat dengan beberapa hal yang perlu dicermati, nampaknya memang adalah literasi lagi. Awareness yang masih terus dibangun. Dan ini, apakah akan terus berlanjut sampai dengan penerapan tahap kedua nanti dari papan pemantauan khusus ini, Pak Firza? Ya, betul sekali Pak Presidio. Jadi, kita juga ingin seluruh stakeholder itu agak-agak inform ya terkait dengan papan pemantauan khusus ini. Bursa Efek Indonesia sebenarnya selalu aktif nih, melakukan sosialisasi tidak hanya dalam rangka implementasi papan pemantauan khusus hybrid, tetapi dari tahun lalu kita juga sudah mulai waro-waro terkait dengan implementasi papan pemantauan khusus. Hal ini tentu saja terus akan kita lakukan sampai dengan nanti implementasi full call auction dan juga sampai ke depannya. Kami harapkan dengan ada mekanisme perdagangan yang baru ini dengan tujuan meningkatkan investor, harapannya investor juga tersampaikan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi investor. Ya, maka oleh karena itu kami akan terus melakukan sosialisasi atas implementasi papan pemantauan khusus. Baik, nah bicara mengenai kriteria saham-saham apa saja sih yang akhirnya masuk dalam papan pemantauan khusus ini, Pak Firza? Ini mungkin bisa dijelaskan juga ini pada Pak Firza. Ya, terima kasih Pak Presidio. Jadi memang betul, karena tujuan dari papan pemantauan khusus adalah untuk melindungi investor atas kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Pastinya ada kriteria yang kita tetapkan bersama-sama oleh dengan juga OJK ya, sudah di-approve peraturannya, peraturan nomor 1X. Ada 11 kriteria kurang lebih, Pak Presidio, untuk saham-saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus yang secara general ini mengatur terkait atas catatan fundamental maupun juga likuiditas. Yang pertama adalah harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler ataupun pasar periodical option kurang dari 51 rupiah. Yang kedua, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat yang ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan audit atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Yang keempat, perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba untuk atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari korbisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Yang kelima, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Yang keenam, tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur peraturan nomor 1A dan 1V terkait public slot. Yang ketujuh, memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta rupiah dan volume transaksi rata-rata saham kurang dari 10 ribu selama 6 bulan terakhir di pasar reguler maupun pasar periodical option. Yang kedelapan, perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian yang berdampak material terhadap kondisi perusahaan tercatat. Yang kesembilan, anak perusahaannya yang kontribusi pendapatannya material dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian yang berdampak material terhadap kondisi perusahaan tercatat. Yang kesepuluh, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan dan yang terakhir adalah kondisi-kondisi lain yang dapat ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia pastinya setelah memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, jadi memang secara kriteria dari sebelah sini ini sangat variatif sekali dan komprehensif Pak Prefitio, kombinasi dari fundamental dan juga likuiditas. Untuk yang tahap hybrid, kriteria yang nomor 7 terkait kriteria likuiditas akan diperdagangkan secara periodik kondisi. Sedangkan sisanya, 10 sisanya akan diperdagangkan secara kontinus auksion. Oke, Pak Virja, kalau kita lihat tadi ada beberapa tahap begitu ya untuk penerapan dari papan pemantauan khusus ini tadi 12 Juni 2023 sudah diberlakukan tahap 1 kemudian bulan Desember nanti tahap 2 rentang yang cukup panjang begitu apa sih tujuannya? Apakah memang lebih untuk membiasakan investor pasar modal demikian juga dengan stakeholder di dalamnya atau seperti apa? Iya, betul sekali Pak Prefitio bahwa untuk papan pemantauan khusus tahap hybrid sudah kami implementasikan 12 Juni 2023 dan kami akan implementasikan papan pemantauan khusus full call auction 6 bulan setelah tanggal 12 Juni 2023 harapannya di 4 Desember 2023 pada tahapan hybrid tadi ya kombinasinya kita sudah mulai memperkenalkan nih antara yang kontinus dan periodik call auction pastinya ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi seluruh investor di pasar modal Indonesia karena saat ini periodik call auction hanya ada di sesi pre-opening dan juga sesi pre-closing belum pernah ada periodik call auction yang selama satu sesi pagi dan selama satu sesi siang nah harapan kami dengan memperlakukan implementasi ini secara bertahap kami dapat memfamiliarisasi investor atas mekanisme perdagangan yang sedikit berbeda ini karena nanti Pak Prefitio untuk di tahapan kedua di Desember seluruh kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodik call auction jadi harapannya kami bisa memberikan waktu yang memadai dari para investor untuk dapat memahami atas mekanisme perdagangan call auction dan juga pastinya meningkatkan awareness atas papan pemantauan khusus baik dengan adanya perbedaan tadi full call auction nantinya ya begitu ya Pak Bila di semua rata-rata jam perdagangan bisa dikatakan Pak Firza nah ini buat investor pasar modal ada satu sisi yang menguntungkan dari sisi trading kah atau dari bagian yang mana nih Pak Firza ya betul sekali Pak jadi kalau kita lihat Pak Presetio tadi kriterianya ada yang terkait fundamental ada yang terkait likuiditas nah bagaimana untuk saham-saham mungkin yang dengan likuiditas rendah atau mungkin harga sahamnya sudah mencapai 50 dan tidak bisa bergerak nah dengan ada papan pemantauan khusus hybrid dimana ada mekanisme periode call auction sebenarnya likuiditas diharapkan semakin meningkat karena nanti akan adanya media untuk investor yang tadinya tidak bisa memperdagangkan sahamnya iliquid ataupun saham yang sudah mencapai harga 50 tidak bisa turun lagi karena minimum pricenya 50 nah nanti bisa diperdagangkan secara mekanisme call auction karena memang untuk mekanisme call auction ini harga minimumnya adalah 1 rupiah nah jadi untuk yang saham-saham iliquid diharapkan bisa diperdagangkan dan menjadi salah satu way out bagi investor di pasar modal Indonesia untuk dapat mentransaksikan sahamnya baik tadi dengan literasi dan juga edukasi yang terus dilakukan sosialisasi yang juga cukup masif lah dikatakan Anda melihat bagaimana optimismu untuk penerapan papan pemantauan khusus ini di perdagangan pasar modal Indonesia Pak Firca ya kami sangat optimis ya dengan adanya papan pemantauan khusus kami dapat memberikan value dalam rangka peningkatan investor protection kepada seluruh investor di pasar modal jadi dari sisi demand kami berharap dengan adanya papan pemantauan khusus ini dapat memberikan transparansi dan juga tools tambahan bagi investor agar dapat lebih memahami kondisi dari suatu perusahaan tercatat terkait fundamental dan juga likuiditasnya nah transparansi ini juga sebenarnya dijaga juga nih Pak Presetio dengan adanya notasi khusus notasi X atas saham-saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dari sisi supply dari perusahaan tercatat kami juga berharap dengan adanya papan pemantauan khusus ini dapat menjadi trigger ataupun juga motivasi dari perusahaan tercatat untuk terus meningkatkan dan memperbaiki performanya dan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan juga minat masyarakat untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia nah jadi semoga untuk implementasi papan pemantauan ke sini tidak hanya memperbaiki dari sisi supply dengan men-trigger perusahaan tercatat untuk meningkatkan kinerjanya dan juga dapat meningkatkan dari sisi demand dengan membantu perlindungan investor untuk investor dapat lebih aware dan lebih bagus lagi dalam menyusun strategi investasi yang lebih baik di pasar modal Indonesia itu dia berarti memang benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa bagi investornya dan tentu mungkin menjadi daya lecet juga nih bagi emiten-emiten di pasar modal ya Pak Firza untuk meningkatkan kinerja mereka karena akan terpantau langsung di dalam papan pemantauan khusus begitu Pak Firza iya betul sekali Pak Prasetya oke Pak Firza terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan dan semoga tadi literasi edukasi yang diberikan juga langsung begitu diterima oleh masyarakat investor pasar modal di Indonesia sehingga next penerapannya pada saat memasuki tahap kedua akan lebih smooth begitu Pak Firza terima kasih banyak selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Firza terima kasih Pak Prasetya baik Pak Mirza satu jam sudah saya menemani Anda dalam program market review saya Prasetya Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati Pemirsa untuk mewujudkan perdagangan yang teratur wajar dan efisien PT Bursa Infek Indonesia mengimplementasikan papan pemantauan khusus mulai Senin kemarin lantas bagaimana papan ini dapat meningkatkan perlindungan investor dari jebakan saham gorengan untuk membahasnya segera kita bergabung dengan Direktur Pendagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irfan Susandi selamat pagi Pak Irfan pagi Mbak Kemal Tanjung pagi Mbak ya selamat pagi Mbak Irfan sebelumnya saya mau mengatakan selamat atas implementasi papan pemantauan khusus hybrid di BEI pada hari Senin kemarin ya Pak hal ini tentu jadi kabar baik bagi para investor namun dapatkah Anda kembali jelaskan apa sebenarnya papan pemantauan khusus dan apa manfaatnya bagi investor pasar modal jadi papan pemantauan khusus ini merupakan suatu papan yang kami buat khusus dimana saham-saham dengan kriteria-kriteria tertentu ada 11 kriteria akan masuk ke dalam papan ini dan akan diberikan notasi khusus X dengan metode transaksi yang berbeda-beda yang berbeda dengan yang biasa terjadi jadi tujuannya adalah meningkatkan perlindungan investor melalui papan ini sehingga investor memiliki tools tambahan dan mudah untuk mengetahui bahwa adanya catatan atas suatu perusahaan tercatat yang diperdegangkan di Bursa Efek Indonesia selain itu juga saham-saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus dengan metode periodical auction nanti akan dapat ditransaksikan dengan harga di bawah 50 rupiah atau sampai dengan 1 rupiah selain itu juga kami bertujuan untuk mendukung mekanisme matching trading yang lebih baik untuk saham-saham yang tidak liquid jadi saham-saham yang tidak liquid saat ini transaksinya ini secara frekuensi dan value transaksi juga kecil mbak jadi kami harapkan dengan metode baru ini kami bisa meningkatkan likuiditas dari transaksi saham-saham yang tidak liquid ini baik Pak Irfan lalu bagaimana mekanisme perdagangan papan pemantauan khusus ini nah sebelum kami melakukan hybrid mekanisme perdagangan secara hybrid sebenarnya untuk saham-saham dalam pemantauan khusus sudah kami berikan notasi khusus X dan sudah diberlakukan sedikit perbedaan dengan saham-saham lain yaitu auto rejection atas bawahnya kami patok di angka 10% nah saat ini sejak kemarin kami berlakukan secara hybrid jadi dari 11 11 kriteria saham yang akan masuk ke dalam papan pemantauan khusus khusus untuk kriteria likuiditas dimana saham-saham yang tidak liquid ini kami masukkan dengan metode transaksi secara periodical auction jadi untuk 10 kriteria lain masih kami berlakukan dengan metode continuous auction dengan betas auto rejectionnya adalah 10% dengan harga terendahnya 50 rupiah sementara untuk yang periodical auction dimana periodical auction ini kami hanya melakukan matching atas transaksi ini sebanyak 2 kali dalam 1 hari bursa yaitu jam 11.59 dan jam 15.59 selama jam 9 sampai dengan jam 11 semua investor dapat memasukkan penawaran beli atau jual tapi hanya akan kami matchingkan selama 2 kali dalam 1 hari itulah perbedaan antara periodical auction dengan metode yang lain yaitu yang kita sebut dengan metode continuous auction yang selama ini mungkin para investor sudah paham terjadi di regular market metode periodical auction ini untuk para investor sebenarnya sudah biasa dilihat di alami karena kami menerapkan metode yang sama ini untuk sesi di pre-closing dan pre-opening jadi sebenarnya metode periodical auction ini kami terapkan untuk sesi pre-closing dan pre-opening nah khusus untuk saham-saham dalam pemantauan khusus ini metode yang sama kami gunakan untuk mereka dalam regular auction sessionnya jadi nanti kita harapkan bahwa metode ini dapat meningkatkan likiditas dari saham-saham yang in-liquid yang saat ini masuk ke dalam papan pemantauan khusus secara hybrid baik berarti memang ada perbedaan jam perdagangan saham ya Pak di papan pemantauan khusus ini lalu apakah ada hal penting yang dapat dilakukan atau jadi perhatian khusus oleh anggota bursa atas implementasi papan pemantauan khusus ini Pak jadi untuk papan pemantauan khusus ini Pak kami sudah memberikan notasi atas saham-saham yang masuk dalam pemantauan khusus yaitu notasi X untuk anggota bursa anggota bursa yang memiliki fasilitas online trading kami minta mereka untuk menampilkan menampilkan notasi tersebut sehingga investor dapat memahami bahwa saham yang dia akan beli itu akan muncul untuk nanti notasinya X sehingga investor akan sadar bahwa saham ini ada concern dari bursa dimana masuk dalam papan pemantauan khusus nah untuk anggota bursa anggota bursa yang tidak memiliki online trading kami harapkan mereka dapat menyampaikan informasi yang sudah bursa sampaikan ke publik kepada para nasabahnya sehingga kami harapkan bahwa seluruh investor di pasar modal atau di bursa efek Indonesia ini dapat mengetahui informasi ini dengan baik dan mudah Pak sehingga mereka sebelum melakukan transaksi ini mereka dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan matang sebelum melakukan beli atau jual atas saham tersebut baik Pak Irfan apa pesan yang ingin disampaikan dari bursa efek Indonesia untuk pemirsa dalam berinvestasi saham pada pemantauan khusus ini ya tujuan utama kami adalah sebenarnya melakukan perlindungan investor atau perlindungan investor dengan membuat papan pemontauan khusus ini jadi kami harapkan bahwa notasi dan pengkategori yang khusus di papan pemontauan khusus ini kami harapkan dapat menjadi tools bagi para investor untuk melakukan transaksi memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi atas satu efek sebelum mereka melakukan beli pembelian selain itu juga kami harapkan bahwa investor ini semakin teredukasi dengan baik dimana saat ini bursa memiliki beberapa papan seperti papan pengembangan papan utama papan pemontauan khusus dan papan akselerasi dan kami harapkan dengan adanya papan pemontauan khusus ini investor bisa lebih berhati-hati dalam transaksi dan bertanggung jawab atas investasi yang dilakukannya pada Bursa Efek Indonesia baik terima kasih informasinya Pak Irvan Susandi selaku Direktur Pedagagan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia selamat kembali beraktifitas sedangnya Bursa Efek Indonesia meluncurkan papan pemontauan khusus berisi saham-saham yang sudah lama tertidur nah papan ini dibuat untuk menambah perlindungan tambahan untuk para investor pagi ini kami akan berbincang dengan Adi Pratomo Arianto Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia Pak Adi selamat pagi Pak boleh langsung saja sebenarnya papan pemantauan ini apa lalu bedanya dengan papan-papan lain ini apa Pak Adi ya selamat pagi Mbak Pasgal terima kasih atas waktunya di Kompas TV baik papan pemantauan khusus merupakan pengembangan lanjutan dari daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus Mbak yang telah Bursa implementasikan sebelumnya sejak tanggal 19 Juli 2021 lalu nah papan pemantauan khusus adalah papan pencatatan Bursa Efek Indonesia untuk saham-saham yang memenuhi cerita yang tertentu sebagaimana diatur dalam perakuran Bursa Nomor 1 tentang penempatan pendatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus yang telah diperlalukan sejak 9 Juni 2023 nah adapun perbedaan dari papan pencatatan lainnya adalah saham pada papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodik full option dengan memungkinkan harga minimum saham sampai 1 rupiah auto rejection 10% dan dikenakan notasi khusus X namun demikian pada tahap ini penerapan perdagangan secara periodik full option masih diberlakukan secara hybrid atas kriteria tertentu itu tersebut oke Pak Adi boleh sekaligus ini sebenarnya kriteria saham yang bisa masuk ke papan pemantauan khusus ini apa saja Pak Adi? ya sebenarnya cukup banyak ada 11 kriteria nah sesuai dengan peraturan berusaha nomor 1S kriteria-kriteria tersebut adalah pertama harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodik full option kurang dari 51 rupiah kedua laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disklinger ketiga tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan inter yang terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya kemudian keempat khusus untuk perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang benerba atau induk dari perusahaan tambang benerba yang belum memperoleh pendapatan dari korbisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa kemudian memiliki ekuitan kelima itu ada kriteriannya memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir keempatan tidak memenuhi perusahaan untuk tetap dapat tercatat di bursa bagian diatur peraturan nomor 1x dan 1 fling ini terkait dengan public vote kemudian ketujuh ini memiliki likuitas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta rupiah dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10 ribu saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periode ini artinya kan pergerakan saham juga akan fluktuatif ya Pak perharinya bagaimana caranya supaya emiten-emiten yang ada di papan pemantauan itu bisa keluar dari papan pemantauan khusus lalu apakah bursa juga bisa mensuspen atas efek perusahaan tercatat tersebut Pak? ya perusahaan tercatat dapat dikeluarkan dari papan pemantauan khusus apabila sudah tidak lagi memenuhi kriteria tercatat di papan pemantauan khusus sesuai dengan peraturan bursa nomor 1x tadi Mbak jadi perusahaan tercatat yang sudah keluar dari papan pemantauan khusus akan dikembalikan ke papan tercatatannya semula bursa juga dapat melakukan suspensi efek atas perusahaan tercatat yang telah berada dalam papan pemantauan khusus selama lebih dari satu tahun berturut-turut itu Mbak oke ini kan sebenarnya apa ya langkah bursa juga untuk bisa mengedukasi investor untuk bisa melindungi investor pada emiten-emiten yang tercatat di papan pemantauan khusus tadi nah adakah yang bursa lakukan lagi Pak selain sudah ada papan ini untuk bisa meningkatkan awareness dan proteksi investor adakah yang bursa lakukan lagi untuk investor yang mungkin masih mau berinvestasi saham yang tercatat di papan pemantauan khusus ya bursa juga memberikan notasi khusus untuk perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam kriteria papan pemantauan khusus yaitu dengan notasi X yang bayang sesuai dengan surat keedaran nomor perihal penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kodak perusahaan yang berhubung sejak tanggal 5 Juni 2023 nah notasi ini dapat dilihat di website bursa yang juga menyediakan informasi mengenai kondisi apa saja yang sedang dialami oleh perusahaan sehingga masuk ke papan pemantauan khusus selain itu notasi ini juga dapat dilihat di aplikasi online trading yang disediakan oleh masing-masing broker nah pengembangan papan pemantauan khususus ini merupakan penyempurnaan dari notasi khusus dan daftar efek bersifat ekuita dalam pemantauan khusus dimana bursa tidak hanya menyediakan notasi mengenai kondisi perusahaan tercatat tapi juga papan pemantauan juga dibedakan sehingga diharapkan investor lebih mudahnya dalam mengidentifikasi dan memahami perusahaan tercatat mana sahaja sih yang mengalami kondisi tertentu sebelum melakukan investasi saham gitu enggak ini penting soalnya ya Pak jangan sampai investor jadi kecembur juga karena ini terakhir Pak berarti sudah ada papan pemantauan khusus investor bisa mengakses dari aplikasi masing-masing yang mereka miliki sekuritasnya tapi harapan lain Pak setelah adanya papan pemantauan khusus ini terutama untuk para investor apa Pak Adi? ya harapan kami di papan pemantauan khusus ini dapat meningkatkan semangat dari perusahaan tercatat untuk memperbaiki performa dan kinarganya sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia lebih lanjut diharapkan harunnya akan dapat mendukung peningkatan nilai transaksi juga jumlah dan peningkatan daya tahan industri pasar modal Indonesia nah kalau dari sisi demandnya Mbak kami berharap dengan adanya papan pemantauan khusus ini dapat memudahkanlah investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi juga sesuai dengan karakteristik investor dan strategi investasi yang masing-masing gitu sih Mbak jadi ini bisa dilihat dari dua point of view ya Pak untuk investor tapi juga untuk emitennya nih sebenarnya supaya mereka memperbaiki kinerja agar bisa tidak tercatat di papan tersebut Pak Adi terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis sampai ketemu lagi sehat selalu ya terima kasih Mbak selamat menikmati selamat menikmati